Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Sandri mengaji dimanapun anda berada Bagaimana kabar kalian hari ini Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Amin Allahumma amin Baik sahabat pada video kali ini Kita akan membahas mengenai amalan-amalan di bulan Dhul Hijjah Langsung saja Jadi bulan Dhul Hijjah ini merupakan salah satu bulan yang istimewa Khususnya pada 10 hari pertamanya Diriwayatkan dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Artinya Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai olehnya Daripada hari yang 10 Yakni 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah Hadis riwayat Imam Ahmad Di bulan Dhul Hijjah yang mulia ini Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan Yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga para ulama Di antara amalan-amalan di bulan Dhul Hijjah adalah Yang pertama berpuasa Bulan Dhul Hijjah adalah termasuk salah satu dari 4 bulan haram Yaitu Dhul Qodah, Dhul Hijjah, Muharram, dan bulan Rojab Dan di bulan-bulan haram ini Kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Puasa sunnah dimulai dari tanggal 1 hingga 9 Dhul Hijjah Sebagaimana Imam An-Nawawi mengatakan Dalam kitab Al-Majmu' Jilid 6 Dan di antara puasa sunnah Juga adalah puasa 9 hari pertama di bulan Dhul Hijjah Imam Nawawi juga memberikan dalil sahih Mengenai syariat puasa tersebut Yaitu hadis yang direwayatkan oleh Imam Abu Dawud berikut ini Artinya Rasulullah biasa berpuasa 9 hari di bulan Dhul Hijjah Berpuasa di hari Ashurah Berpuasa 3 hari di setiap bulannya Berpuasa hari Senin pertama Dan juga hari Kemis di setiap bulannya Hadis riwayat Abu Dawud Dan di dalam puasa 9 hari ini Terdapat 2 hari puasa yang istimewa Yakni puasa tarwiyah pada 8 Dhul Hijjah Dan puasa arofah pada 9 Dhul Hijjah Keutamaan puasa tarwiyah dan arofah Tergambar dalam hadis yang direwayatkan oleh Ibn An-Najjar dan Abdullah bin Abbas Bahwa Rasulullah SAW bersabda Puasa pada hari tarwiyah akan mengampuni dosa setahun yang lalu Sedangkan puasa pada hari arofah akan mengampuni dosa dua tahun Hadis riwayat Imam Turmudi Kemudian amalan yang kedua setelah puasa adalah Menunaikan ibadah haji dan umrah Haji merupakan suatu ibadah yang hanya bisa dilakukan di bulan Dhul Hijjah saja Haji hukumnya wajib bagi orang yang mampu Dan dilaksanakan sekali seumur hidup Keutamaan haji tercantum di dalam hadis yang dijelaskan Oleh Nabi Muhammad SAW berikut ini Artinya Rasulullah SAW ditanya Amalan apa yang paling afdol Beliau menjawab Beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya Kemudian ada yang bertanya lagi Kemudian setelah itu apa Beliau menjawab Jihad di jalan Allah SWT Kemudian ada yang bertanya lagi Kemudian setelah itu apa lagi Lalu beliau menjawab Haji Mabrur Hadis riwayat Imam Bukhari Kemudian yang ketiga adalah Ibadah kurban Ibadah kurban juga merupakan ibadah Yang hanya bisa dilakukan di bulan Dhul Hijjah saja Ibadah ini hukumnya sunnah mu'akad Bagi setiap muslim yang mampu untuk melakukannya Di dalam hadis yang dirawatkan oleh Imam Turmudi Dari Aisyah RA Nabi Muhammad SAW bersabda Tidaklah pada hari nahr Manusia beramal suatu amalan Yang lebih dicintai oleh Allah SWT Daripada mengalirkan darah hewan kurban Ia akan datang pada hari kiamat Dengan tanduk, kuku, dan rambut hewan kurban tersebut Dan sungguh Darah tersebut akan sampai kepada rindu Allah SWT Sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban Hadis riwayat Turmudi Kemudian amalan yang keempat adalah Tidak memotong rambut dan kuku Bagi yang hendak berkurban Dari Nabi Muhammad SAW bersabda Jika kamu melihat hilal bulan bulu hijjah Dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban Maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya Hadis riwayat Imam Muslim Larangan ini bersifat makruh dan hanya dikhususkan bagi orang yang hendak berkurban saja Tidak termasuk bagi kerabat dan anggota keluarganya yang lain Kecuali jika masing-masing dari mereka juga ikut berkurban Jadi intinya adalah Semenjak tanggal 1 Dul Hijjah Sampai hewan kurban itu disembelih Maka orang yang hendak berkurban itu Dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kukunya Kemudian amalan selanjutnya adalah Ibadah sholat Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah di bulan Dul Hijjah Terutama pada 10 hari yang pertama Dan pada hari yang ke-10 Terdapat satu sholat sunnah yang hanya bisa dilakukan pada hari itu saja Yakni sholat idul adha Sholat idul adha merupakan salah satu sholat sunnah Yang sangat dianjurkan untuk dilakukan Ada banyak keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Bagi orang yang mengerjakan sholat idul adha Sholat ini bisa dikerjakan secara berjamaah di masjid Di lapangan maupun di tempat-tempat yang lain Bisa juga dikerjakan di rumah secara berjamaah Dengan semua anggota keluarga Maupun dikerjakan secara sendirian Jadi sholat hari raya ini Walaupun mirip-mirip dengan sholat jumat Artinya dikerjakan banyak orang dan ada khutbahnya Namun sholat hari raya ini bisa juga dikerjakan sendirian Dan apabila dikerjakan sendirian di rumah misalnya Maka tidak perlu ada khutbah Kemudian yang ke-6 adalah Membaca takbir setiap selesai sholat Jadi hari raya idul adha memiliki keistimewaan Yang berbeda dari hari raya idul fitri Di antaranya adalah adanya kesunahan untuk membaca takbir Di setiap selesai melakukan sholat Baik sholat wajib maupun sholat sunnah Takbir ini disebut dengan takbir mukoyat Yang ini takbir yang terikat dengan sholat Jadi setiap kita selesai melakukan sholat Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah Begitu kita salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Maka kita disunahkan untuk membaca takbir Kesunahan itu berlaku dimulai dari Subuh hari Arafah Yang ini tanggal 9 Dulhijjah Dan berakhir pada asar hari Tashrik yang terakhir Yang ini tanggal 13 Dulhijjah Jadi kesunahan membaca takbir setiap selesai sholat ini Berlaku selama 5 hari Tanggal 9 dari subuhnya Kemudian tanggal 10 Tanggal 11 Tanggal 12 Dan berakhir sampai asar di tanggal 13 Nah Berikut ini bacaan takbir yang masyur Jadi bacaan takbirnya itu sama seperti Bacaan takbir ketika malam hari raya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha ila Allahu Wallahu Akbar Allahu Akbar Wallillahilhamd Allahu Akbar kabira Wallhamdulillahi kathira Wasubhanallahi bukratawwa asila La ilaha illallahu Wa la na'budu illa iyah Mukhlisina lahuddina Walau karihal kafirun La ilaha illallahu wahdah Sadaqa wa'dah Wa nasara abdah Wa azza jundahu Wa hazamal ahzaba wahdah La ilaha illallahu Wallahu akbar Allahu akbar Wallillahilhamd Nah itulah Bacaan takbir Yang kita baca Setiap selesai melakukan sholat Baik sholat wajib Maupun sholat sunnah Dimulai dari Subuh tanggal 9 Duhrijah Sampai asar tanggal 13 Duhrijah Kemudian Selain takbir mukoyat Pada hari raya Ituladha Juga disunahkan Takbir mutlak Yakni Sama seperti pada Hari raya Itulfitri Yang dibaca Pada malam hari raya Dimulai dari setelah Maghrib Dan berakhir Sampai dilakukannya Sholat id Jadi pada hari raya Ituladha Itu juga ada Takbir mutlak Yakni takbir Yang dibaca Kapan saja Tidak harus setelah Selesai sholat Nah itu disunahkan Untuk dibaca Dari mulai Maghrib Pada malam hari raya Dan berakhir Sampai dilakukannya Sholat idul adha Atau idul fitri Takbir ini Bisa dibaca Dimanapun saja Di masjid Di rumah Di jalan-jalan Atau di tempat-tempat Yang lain Kemudian Yang terakhir Adalah meningkatkan Amalan sholat Yang lainnya Selain yang telah Disebutkan di atas Setiap muslim Sebaiknya meningkatkan Amalan sholat lainnya Di bulan Duh hijah Terlebih lagi Di 10 hari Pertamanya Amalan ini Misalnya adalah Dengan memperbanyak Sholat sunnah Bersedekah Membaca Al-Quran Bersilaturahmi Dan lain sebagainya Jadi intinya adalah Bulan Duh hijah Ini adalah Bulan yang sangat mulia Terutama Di 10 hari Yang pertamanya Jadi mari kita Manfaatkan 10 hari pertama Bulan Duh hijah ini Dengan memperbanyak Amal sholat kita Wallahu'alam Bis sawab Demikian sahabat Video kita kali ini Mengenai Amalan-amalan Pada bulan Duh hijah Semoga Video ini Bisa bermanfaat Dan apabila Sahab ada pertanyaan Atau yang lainnya Silahkan tuliskan Di kolom komentar Wallahu'l-muwafiq Ila'aklami tawrik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton